Senior Workshop on International Rules Governing Military Operation atau SWIRMO ke-15 yang telah digelar di Bali selama sepekan resmi ditutup oleh Kesdam 9 Udayana, Regen TNI Saccono. Lokakarya yang digelar Komite Internasional Palang Merah atau ICRC dengan para perwira militer dari berbagai negara ini lebih mendorong kepada hubungan baik angkatan bersenjata seluruh dunia untuk mengurangi dampak kemanusiaan dalam situasi konflik. Konflik bersenjata sering memberikan dampak pada sisi kemanusiaan masyarakat sipil dan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemahaman hukum humaniter internasional perlu diterapkan dalam bentuk perencanaan operasi militer dunia. Dalam lokakarya SWIRMO ke-15 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, tidak ada kesepakatan khusus yang dihasilkan, namun lebih memberi ruang kepada para tentara seluruh dunia untuk patuh terhadap hukuman humaniter internasional. Kegiatan lokakarya SWIRMO ini sangat positif dan tidak hanya bermanfaat untuk memperdalam pemahaman partisipan terkait hukum humaniter internasional dalam penerapannya di operasi militer. Tetapi lokakarya SWIRMO juga bermanfaat untuk mempromosikan penghargaan yang lebih baik terhadap kehidupan dan martabat umat manusia yang terjebak dalam peperangan dan situasi kekerasan lainnya. Kita telah membangun hubungan yang akan terakhir antara orang-orang militer dan ICRC dan kita juga mempunyai pengetahuan humanitari dan bagaimana militer bisa melakukan melalui pemerintah yang baik dan direksi yang baik menurunkan hukuman yang baik dan itu adalah elemen kritik yang kita mencoba SWIRMO yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini mendapat dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Palang Merah Indonesia. Setelah digelar di Indonesia, SWIRMO selanjutnya akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya, Afrika.